selamat datang kembali di dunia tokusatsu apa kabar kalian semua sebuah tokulovers dimanapun kalian berada semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan tentunya punya kuota selalu kami semalam kemarin jagad dunia tokusatsu dikejutkan dengan kedatangan first look dari Ultraman yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini yaitu Ultraman Dekker luar biasa sekali Ultraman Dekker ini langsung membuat jagad media sosial tokusatsu langsung membahas Ultraman terbaru ini yang akan tayang pada bulan Juli 2022 teaser dari Ultraman Dekker yang berdurasi 1 menit ini memberikan berbagai macam first look serta detail lebih jelas dari Ultraman Dekker sebenarnya teaser dari Ultraman Dekker ini direncanakan ya, itu akan dirilis di event penayangan perdana dari Ultraman Trigger The Movie episode Z hari Jumat ini tanggal 18 Maret 2022 tapi entah kenapa teaser dari Ultraman Dekker ini itu bocor alias tersebar terlebih dahulu ya kemarin malam biasa ya teman-teman namanya juga orang dalam mungkin ya dan sekedar informasi juga bagi teman-teman yang ingin menonton penayangan film Ultraman Trigger The Movie silahkan teman-teman langsung tonton movie tersebut di layanan website Suburaya Imagination dengan membayar harga tiket sebesar 180 ribu rupiah jadi bagaimana nih pendapat teman-teman mengenai first look dari Ultraman Dekker apakah biasa saja, luar biasa atau bagaimana bila ingin berkomentar desain dari Ultraman Dekker ini memang sangatlah unik dan keren lah secara keseluruhan terlebih kita bisa lihat desain secara keseluruhannya dari Ultraman Dekker ini itu kentara sekali dengan desain Ultraman Daina mulai dari bentuk kepala serta pewarnaan dari desain keseluruhan si Dekker itu memang kentara sekali dengan warna Ultraman Daina wajar ya karena Ultraman Dekker ini merupakan bisa dibilang generasi terbaru dari Ultraman Daina sama seperti Ultraman Trigger yang paling membedakan desain Ultraman Dekker ini dengan desain Ultraman sebelumnya itu ada di bagian armor serta penempatan color timer nah ini yang paling berbeda untuk bagian armor di bagian kepalanya sendiri kita bisa melihat Ultraman Dekker ini memiliki corak penambahan desain luar angkasa di bagian ujung kepala si Dekker ini membuat kesan kepala si Ultraman Dekker ini serasa lebar atau luas ya kayak lapangan bola tidak hanya di bagian kepala di bagian armor dada penambahan elemen corak luar angkasa itu terlihat sangat jelas sekali ditambahkan di armor dada si Ultraman Dekker yang paling unik menurut AA Dekker ini memiliki desain armor tangan yang berbeda satu sama lain tangan kiri Ultraman Dekker ini kita bisa melihat Dekker ini menambahkan semacam elemen armor bergerigi layaknya Ultraman Zero serta Ultraman Justice sedangkan di bagian tangan kanannya sendiri itu tidak ada unsur armor yang diterapkan seperti di bagian tangan kirinya ini tentunya sangatlah unik membahas masalah unik color timer dari si Dekker ini tidak kalah uniknya ya color timernya ini itu terletak di bagian samping kiri sama halnya seperti Ultraman Ness overall menurut AA desain dari Ultraman Dekker ini sangatlah keren dan unik nuansa Ultraman Dina itu masih bisa kita rasakan disini berbeda dengan desain Ultraman Trigger yang menurut AA Ultraman Trigger ini itu sangatlah berbeda secara desain seperti Ultraman 3 selanjutnya secara mengejutkan di teaser ini ada sebuah cuplikan yang memperlihatkan semacam God Select dengan warna seragam yang baru yaitu warna orange serta warna hitam kita bisa menyimpulkan disini bahwasannya Ultraman Dekker kemungkinan besar merupakan sequel atau lanjutan dari cerita Ultraman Trigger alias ya satu universe membahas masalah God Select sepertinya God Select yang kita kenal di Ultraman Trigger itu akan kembali menjadi pasukan pembasmi monster di seris Ultraman Dekker tapi bedanya kemungkinan tim God Select di Ultraman Dekker ini merupakan tim God Select versi terbaru atau mungkin divisi yang baru untuk masalah apakah Ultraman Dekker ini akan menggunakan item kartu sama seperti Ultraman Orb itu masih belum dikonfirmasi lebih jauh tapi bila teman-teman penasaran mengenai hal ini ya teman-teman langsung saja nonton video pembahasan AA mengenai rumor-rumor terbaru seputar Ultraman Dekker itu AA sudah menjelaskan mengenai rumor-rumor item serta cerita dan lain sebagainya dari Ultraman Dekker AA yakin pasti kalian semua mengharapkan AA suka ya aka Om Suruno itu bisa comeback atau kembali di seris Ultraman Dekker AA juga sangat mengharapkan lah Om Suruno ini bisa kembali di seris Ultraman Dekker entah Om Suruno itu nanti akan memerankan peran baru menjadi Captain God Select gitu ya atau akan memerankan peran yang sama sebagai Asuka Ultraman Daina ini patut kita tunggu Ultraman Dekker sekali lagi akan melanjutkan sepertinya ya kisah dari Universe Frontier terbaru TDG setelah kemarin kita sudah disuguhi oleh kisah dari Ultraman Trigger yang lumayan epic kita berharap di tahun ini Ultraman Dekker memiliki cerita yang sangatlah epic dan seru apalagi Ultraman Dekker ini bisa dibilang merupakan sequel atau cerita lanjutan kemungkinannya dari Ultraman Trigger kita tunggu saja kemungkinan informasi terbaru mengenai seputar case trailer dan lain sebagainya dari subuh raya yang kemungkinan akan dirilis di bulan April atau mungkin Mei nanti baiklah kalau begitu cukup sekian untuk video kali ini sekali lagi bagaimana menurut pendapat kalian semua mengenai desain dari Ultraman Dekker ini apakah keren atau biasa saja dan apa harapan kalian semua mengenai seris Ultraman terbaru dari Ultraman Dekker yang akan tayang pada bulan Juli 2022 silahkan berikan pendapat kalian semua di kolom komentar di bawah baiklah mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini terima kasih yang sudah menonton kalau begitu apa pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa